Halo selamat pagi siang sore dan malam tema hari ini adalah air hijau untuk ikan hias nah dalam budidaya ikan hias sering kolam kita atau akorem kita warnanya menjadi hijau nah itu sebenarnya sangat bagus untuk ikan hias Kenapa karena air hijau itu adalah banyak sekali mengandung fitoplancton fitoplancton itu adalah sejenis pelanton yang berasal dari tumbuhan karena ada dua jenis yaitu suplanton dan fitoplancton nah contoh suplanton itu adalah gabnia moina dan infusoria sementara fitoplancton contohnya adalah lolera spirulina dan teta selmis biasanya ikan malah akan menjadi sehat ketika ditempatkan di air yang berwarna hijau walaupun secara estetika kurang menarik nah selain itu hurraya ikan hias atau ikan konsursi itu akan lebih cepat besar ketika ditaruh di kolam yang berwarna hijau berdasarkan pengalaman saya indukan ikan hias itu malah lebih cepat terhadap ketika ditaruh di kolam hijau kemungkinan disitu banyak sekali makanan-makanan yaitu fitoplancton dan juga tempatnya itu sangat menyenangkan untuk ikan sebut karena banyak sekali gandungan oksigen yang perlu diketahui bahwa fitoplancton ini mempunyai krorofil nah krorofil itu juga melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen sehingga membuat ikan itu sangat nyaman dan mudah beradaptasi alias tidak mudah stres dan jarang sekali ikan itu sakit biasanya yang meninggal itu atau yang mati itu hanya karena usia yang sudah tua kemudian bagaimana cara membuat air hijau caranya gampang cukup di cukup ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari nanti secara perlahan dia akan hijau dengan sendirinya tetapi ada beberapa orang tidak menyukai air hijau di akwarium atau di kolamnya karena kolam tersebut digunakan untuk tempat memacang ikan hiasnya alias bukan untuk membudidaya ikan hias tersebut nah caranya sangat gampang jika anda tidak suka dengan air hijau cukup kita beri saja kolam tersebut dengan tanaman-tanaman seperti aceng gondok ganggang apu-apu frogweed dan sebagainya nanti si fitoplancton tersebut akan kalah bersaing dalam rebut nutrisi makanan sehingga dia tidak akan tumbuh maksimal nah bagaimana jika ikan-ikan yang dipelihara tersebut adalah pemakan tanaman nah caranya gampang yaitu pake lah tudung saji atau semacam keramba nah tanaman tersebut dimasukkan ke dalam keramba atau tudung saji tersebut dijamin ikan tidak akan bisa memakan tanaman tersebut dan air akan tetap jernih nah cara menghilangkan air hijau ini menurut saya sangat efektif karena tidak memerlukan filter dan air aktor Oke selamat pagi siang sore dan malam hai 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 Hai